Fahmi Bahmid, pengacara Nikita Mirzani, mengeluarkan komentar soal kliennya yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirzani dilaporkan oleh kekasih Nindi Ayunda, Dito Mahendra. Ketika ditemui di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat, 15 Juli 2022, Fahmi Bahmid menyebut dirinya tidak tahu menahu soal status tersangka. Kan menurut Humas Kandiki disebut saksi pada saat itu, ujarnya. Dia mengisyaratkan belum mengetahui lebih lanjut apabila Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Fahmi Bahmid juga menyebut dirinya masih perlu menelusuri hal tersebut. Dia merasa perlu melakukan cek dan recheck sebelum mengeluarkan komentar. Fahmi Bahmid menyebut dirinya sedang jarang berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Sehingga saat ini dia pun tidak tahu apakah Nikita sudah mendapat konfirmasi soal status tersangka atau belum. Terima kasih telah menonton!